Dinas Perdagangan Perindustrian Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah DP2KUKM, Kabupaten Luhutara, melaksanakan pameran produk lokal usaha mikro kecil menengah atau UMKM pada Senin 12 Juni 2023. Kegiatan ini digelar di Aula Hotel Bukit Indama Samba. Kegiatan yang menghadirkan berbagai produk UMKM yang ada di Luhutara, seperti keripik, kue, serta minuman dan obat-obatan herbal. Kepala Dinas DP2KUKM Luhutara, Muhammad Kasru, mengatakan pameran tersebut adalah produk dari pelaku usaha angkatan pertama dari pelatihan yang pernah dilaksanakan oleh Dinas DP2KUKM. Dan angkatan kedua akan menyusul pada bulan Agustus mendatang. Harapannya tentunya pasti kami berharap kepada pelaku usaha dengan adanya pelatihan ini bisa meningkatkan produktivitas, kreativitas, sehingga produk-produk mereka bisa mendapatkan hasil yang pentingnya, itu demi untuk kegiatraan. Kami berharap dengan pelatihan ini, inovasi, kreativitas mereka semakin meningkat, baik itu adalah hal pemasaran, produktivitas, dan pemasaran. Kami berharap itu bisa ada peningkatan, karena kalau kita adakan pelatihan sementara produksi dan pelatihan sama dengan sebetulan pelatihan, berarti tidak ada peningkatan, harapan kami sepertinya. Kasrum berharap kegiatan ini bisa meningkatkan produktivitas dan kreativitas para pelaku usaha, sehingga produk-produk mereka bisa mendapatkan hasil terbaik, seperti peningkatan pemasaran maupun kemasan. Bayu Segar mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.